Seberapa dahsyat ledakan emosinya? Kita kenalisi dia bagaimana saat dia marah, emosinya, dahsyatnya akan seperti apa. Ini pilih kartu dan general reading. Mungkin ada beberapa teman-teman yang resonate dan tidak. Silahkan pilih kartu 1, kartu 2, kartu 3. Saya akan baca dari kartu nomor 1. Di sini kartu nomor 1 ada 2 of sword. Dia mungkin akan merasa emosi atau merasa bergejolak saat dihadapkan dengan dua pilihan. Ada dilema. Amarahnya seperti apa ledakannya? Ledakannya mungkin dia masih dalam keadaan ragu, bete, bimbang, dan ragu. Hanya sebatas itu saja. Jadi di sini belum nampak adanya ledakan-ledakan yang dahsyat. Dia lebih cenderung memendam dalam hatinya. Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2. Di sini mungkin dia kalau terlalu banyak pikiran, terlalu banyak masalah yang dia hadapi. Ini dia bisa saja dia emosinya bergejolak. Dengan cara seperti apa ledakannya? Ya mungkin dia akan cenderung fokus untuk bagaimana caranya masalah ini selesai. Mungkin tidak banyak bicara atau mungkin tidak banyak kata-kata kasar atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi dia lebih fokus kepada sikapnya dia untuk menuntaskan masalahnya. Untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Di sini ada Queen of Cups. Di mana sosok ini adalah sosok yang bijaksana. Saat dia dihadapkan oleh emosi-emosi atau amarah-amarah saat dia menghadapi sesuatu, ada masalah. Dia bisa berpikir secara bijaksana. Ya mungkin dia ada sedikit kesal dalam hati. Atau mungkin ada kekesalan dalam hatinya yang dipendam. Tapi dia berusaha untuk bersikap bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Well teman-teman semoga terbantu dengan pilihan-pilihan kartunya dan bacaan saya. Sampai jumpa dan terima kasih.